Intro Halo, selamat datang kembali di Derian, Stiko 89 Sesuai judulnya nih Penting banget, gue mau ngebahas soal aerator Karena masih banyak yang kurang paham atau salah paham justru soal aerator Baik penggunaannya, maupun fungsi, ataupun penempatannya Sebelum gue mulai, temen-temen boleh klik atau nonton dulu video gue atau konten gue di atas tuh Gue kasih linknya Gue nih pernah ngebahas sebenernya soal fungsi aerator Dan lain-lainnya, pokoknya mengenai aerator Nah, konten ini bagaimana ya? Apakah ini gue ngulang lagi? No, 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 gue bukannya gak ada bahan Yang tadi temen-temen lihat, itu wajib ditonton ya Itu fungsi aerator gue kupas tuntas Sedangkan konten yang ini Ini gue ngebahas soal fungsi aerator lagi Gue ulang, gue tambahkan Bahkan gue lengkapin dengan Yang tepatnya, itu posisi aerator tuh dimana Penempatannya di kolam koi kita Kita mulai dulu dari fungsi ya, temen-temen Fungsi aerator tuh banyak banget Tapi beberapa hal yang paling penting aja Satu ya, sebagai produsen oksigen pada kolam ikan koi Sebenernya aerator tuh hanya menimbulkan udara Dan gelembung udara pada kolam koi Akibat gelembung tadi, air kolam koi menjadi bergerak Nah, karena bergeraknya itulah Maka menimbulkan DO atau kadar oksigen di dalam kolam kita Nah, oksigen yang makin besar di kolam ikan koi Itu makin bagus Buat ikan koi bertumbuh Maupun parameter airnya juga menjadi baik Karena melimpahnya oksigen tersebut Membuat ikan koi bertumbuh dengan pesat dan menjadi besar Sekarang kita bahas soal penempatannya Kalau gue, gue taruh mesinnya di luar Tapi selang aeratornya gue taruh tepat di bawah waterfall Nah, kalau temen-temen mau tahu di mana mesinnya Nah, itu tuh gue tunjukin Mesinnya gue taruh luar sini Mengarah langsung ke bawah waterfall Nah, tujuan aerator atau selang aerator Gue taruh di bawah waterfall Adalah satu, menambahkan kadar oksigen dalam kolam koi gue Kedua, membuat sirkulasi air pada kolam utama ini Menjadi lebih kencang, lebih baik Karena rumusnya temen-temen Makin besarnya sirkulasi dalam kolam ikan koi Maka air makin bergerak terus Oksigen makin banyak Dan yang paling pasti adalah Akhirnya kotoran-kotoran yang ada di dead spot Atau dead area yang gak bergerak Menjadi bergerak Jadi kotoran itu gak mengendap di satu tempat Pada kolam ikan koi kita Yang bisa menimbulkan racun atau amonia Jadi ketika bergerak terus Akhirnya kotoran tersebut masuk ke bottom drain Terhisap dan terfiltrasi pada filter chamber kita Yang kita milikin Itu fungsi aerator Kalau temen-temen tempatkan selang aeratornya di bawah waterfall Ada juga yang kedua Banyak temen-temen lihat Airatornya Selang aeratornya Ditaruh atau ditempatkan tepat di atas bottom drain Bagus juga Karena nanti dia bekerja seperti jamur Jadi airnya ke atas Sirkulasi lagi ke bawah Kotorannya akan masuk ke bottom drain Kenapa gue gak pake seperti itu Karena gue dari awal lebih memilih Penempatan selang aeratornya di bawah waterfall Kalau temen-temen ada yang gunain seperti ini nih Seperti tadi tuh Yang kata gue di tengah kolam Alias di atas bottom drain Bagus juga Lo harus coba juga Berikutnya Ada yang bilang Yan Gue itu sebenernya lebih condong Menggunakan aerator Atau selangnya Pada filter chamber Bisa juga sih temen-temen Tapi ketahui dulu Fungsinya apa Ada Aerator yang selangnya ditempatkan di Chamber filter biologis Alias Sebelum terakhir Jadi chamber sebelum terakhir Bukan chamber terakhir ya Yaitu Memang Chamber tersebut Menggunakan media Caldness Atau K1 Media Sebenernya bukan biologi sih dia Lebih ke mekanik Bergerak terus Tapi akhirnya Kotoran itu akan menyangkut Di Caldness tersebut Bersininya pun gampang Nah Ketika temen-temen Menggunakan media Caldness Atau K1 Itu temen-temen Memerlukan Selang aerator Yang besar Pada chamber tersebut Tapi ada juga Seperti gue nih Kalau gue mau Gue tempatkan aja Di tempat ini nih Di chamber sebelum terakhir ini Selang aerator Yang fungsinya adalah Menimbulkan oksigen Yang fungsi lainnya Ketika oksigen banyak Di chamber ini Harapan gue Dan target gue adalah Bakteri baik Menjadi banyak Menjadi makmur Menjadi kaya Yang akhirnya Ketika bakteri baik Banyak di filter ini Di chamber ini Filtrasi gue menjadi maksimal Dan tumbuhnya bakteri baik Tentunya akan membuat Air gue menjadi sehat Dan menjadi jernih Itu yang paling penting Nah Kalau pertanyaan temen-temen Yan Apa gue sebaiknya Pasang dua aerator Satu di kolam utama Satu di filter chamber Lebih baik Memang resikonya adalah satu Kekurangannya Bukan resikonya ya Kos temen-temen Baik pengeluaran beli alatnya Maupun bayar listriknya Tentunya menjadi bengkak Tapi Kalau gue ada rezeki Gue mau kayak gitu loh Jangan salah Kan kita targetnya adalah Koi kita menjadi sehat Panjang umur Dan growing phase Atau tumbuh pesat Tumbuh besar Jambu Nah Kalau temen-temen Pertanyaannya begini Kalau gue yan Ada rezeki Mau pasang aerator Lebih baik pasang di kolam utama Atau di filter chamber Kalau saran gue Di kolam utama Kenapa Ini gini temen-temen Diluar banyaknya fungsi aerator Yang tadi gue bahas Dan gue sebutin Sebenernya fungsi aerator Di kolam utama Itu cukup Penting banget Contoh Ketika lo ngasih obat Gue kan selalu ngasih tips Kalau ngasih obat Matiin mesin pompa Yang berarti Tuh air terjun akan mati Air tidak bergerak Berarti oksigen hilang Itu Kalau berapa jam temen-temen Lupa Ikan kue bisa mati Nah Kalau temen-temen ngasih obat Pompa dimatiin 2 jam 3 jam Waterfall mati Tapi aerator tetap ada Yang otomatis Tuh Gelembung udara tetap ada Ikan lo Nggak akan Kenapa-napa Nggak bakal kekurangan oksigen Nggak bakal stress Nggak bakal loncat Nggak bakal mati Itu fungsi aerator Yang kedua fungsi aerator lagi lainnya Kalau temen-temen Tiba-tiba Na'udzubillah minjalik Nggak ada yang mau Cuman ya pasti terjadi Pompa kita rusak Jebol lah Konslet lah Atau apapun ada yang nyangkut Selama proses mau beli pompa baru Atau mau servis pompa yang lama Kalau nggak ada aerator Temen-temen pasti akan panik Karena Pompa gue mati Air terjun mati Nggak ada aerator Ikan lo Akan kekurangan oksigen Fungsi yang lainnya Banyak terjadi nih Temen-temen punya kolam Beli ikannya kecil-kecil Kolamnya masih baru Ah belum butuh aerator Gini aja cukup kok Bener temen-temen Ingat Ikan koi adalah Hewan peliharaan Yang bertumbuh kembang Dan cukup pesat Cepat maksudnya ya Gue awal aja punya kolam ini Dengan pompa doang Nggak pake aerator Ikan gue seger-seger aja Tapi ketika saiz ikan gue mencapai 60 cm semua rata-rata Yang paling kecil Kebayang loh Ternyata Waterfall yang diproduksi oleh pompa Itu nggak cukup Menunjang oksigen Yang dibutuhkan oleh ikan koi kita Jadi dengan adanya aerator tersebut Ketika ikan-ikan lo gede Itu membutuhkan oksigen Yang cukup banyak Di dalam kolam utama lo Jadi saran gue Buat lo yang Baru buat kolam Atau mau buat kolam Dari awal Lo emang harus pasang aerator Ikan gue masih kecil ya Nggak apa-apa Karena Ketika kolam lo Udah dari awal Punya pompa yang bagus Ada arus Ada air terjun Ditambah lagi Gelembung udara Yang diproduksi oleh aerator Dari awal juga Ikan lo akan sehat Parameter kolam lo menjadi baik Kadar oksigennya banyak Yang akhirnya Ikan lo dari awal Yang lo pelihara Dengan pakan yang oke juga ya Akan tumbuh dengan pesat Dengan cepat Dan menjadi jambu Kenapa? Ketika aerator banyak Oksigennya banyak Ada aerator maksud gue ya Bukan banyak Ikan lo menjadi lebih lincah Bergerak terus Karena oksigennya banyak Cepat lapar Makannya banyak Cepat tumbuh besar Dan menjadi jambu Ini gue ngomong Bukan ngada-ngada Bukan demi konten Gue punya kolam Hampir 7 tahun Dan itu udah gue buktikan Jadi kalau teman-teman Mau juga buktikan Seperti apa yang gue rasa Pasang aerator sekarang Di rumah lo Di kolam utama lo Pasang yang besar sekalian Resun LP 60 LP 100 Jangan tanggung-tanggung Jangan tanggung LP 20 LP 40 Langsung yang besar Dari awal Gitu ya teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe Channel ini Ingat Salam satu hobi Salam nisiki gue Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Wah ini gue agak-gak serius ya Buat ya Mungkin karena Sambil lo hujan-hujan Airator pasang Serius gue Pasang dari sekarang Yang belum punya duit Nabung Lo pasang deh Beda banget rasanya Ikan lo nanti akan lincah Laperan Dan sehat-sehat Iyuh Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Karena dari Iyuh 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 Terima kasih.